Hai langsung Pak ini 12D nah ini data tanggal berapa ini anggap ini kalau kelewasan ini aja nge-reps di luar ke-3 ada yang tanya ada yang tanya ada yang tanya mana ini aku semalam gak ada bisnis jatap proyek oh jas juga aku hapusi tapi nah ini data kosong sekarang kita input joinnya dulu join datunya sudah siap yang hanyar yang hanyar-hanyar-hanyar sudah apa rasanya di IDD khusus data Hai jatah eh sangat cepat juga hari ini kamu punya jalan Oh belum ngomong-ngomong aduh lah dulu yang terangnya karena punya tanggal 1 April semalamnya sudah ada data jas, data jas ada data jas ada data jas nanti dua kan pak semalam tuh dua nya harusnya dijadikan satu nah itu semalam pak masalah problemnya aku coba akan dijadikan satu jasnya tapi janya karena tidak cukup tidak cukup dua file ini dua file banyak ini enak ini enak tapi jangan lakukan cara cepatnya ini enak terdekat aja ada jas 01 lah jas 01 04 16 tempat tempat 20 20 20 tempat ini jadi video 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 terserah apa yang suka merapikan nah yang kayak ini ini kan kena mungkin tajam kayak ini kalau dilihat dari 3 dimensinya pasti kesini ini yang dirapikan yang dihilangkan miring-miring ini contoh ini yang gemari ini harus gemari punginya harus ngeberang titik antara titik edit ambil ini breakline ini yang ada disini dimasukkan juga kesini disini juga kurang titik seharusnya ke ujung sini disini ada kakinya seharusnya kalau ditambah ini contoh aja dulu nah ini contoh nah ini 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 apa ini kan kode nya 25 dengan 22 berarti ini roflur ini harus di makanya itu badanya kode itu fungsinya ini nah bila kita memang klik kode yang sama ini pasti bernyala putih kalau ini kan nah ini berarti 25 ini lebih tinggi lebih rendah 98 97 ini juga berarti ini berarti pada tinggi harus ada ini contoh breakline oke nah sekalian bisa kalau sudah kelihatan di SCG ini bentuknya apa nah ini pasti kotok putus ini kurang data berarti apa disini batu tumpukan batu 10 mili iya enggak ini itu yang kosong terada titik harusnya kan ada data di atas itu apa itu mas eko semuanya nah ini pelurunya kayaknya di atas itu contoh lah tajam oke anggap sudah dulu breakline sudah selesai access finish setin merapikan sekali lagi ambil centang ini dipotong ini 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 kadang ada detik kotor nah selesai ini jangan di retrain aja lagi matikan langsung kita boundary ini jika ini jika ini jika ini jika ini jika ini sudah sampai boundary base nya mana? base nya di panggil dulu gimana tadi? GLS new new weekly ini ini dengan yang mana? bagian 29 oh iya bikin layar lagi panggil boundary nya panggil yang terdahulu base nya master ini nah rupture nya berada nah ini depends kita ini kan boundary terbaru boundary terbaru ini artinya datanya masih data lama cuma kita pakai boundary yang terbaru kita nak menghapas di dalam sini klipis pen multi pens lihat layarnya satu atau dua dua nah panggil boundary nya terus copy nah ini out model prevents inside artinya bila inside itu yang di dalam yang ditinggal yang di luar dihapus karena kita nak menghapus yang di dalam kita pakai yang outside dikasih aja yuk ini kan kosong aku panggil yang out terbaru nah baru baru kita timpa dengan data join yang hanyar ini langsung aja triangle tanggal 1 berarti disini ini disini ini gabungan tin sudah nah ini sudah update bisa untuk menghitung join berikutnya eh join berapa tanggal berapa eh ya join terbaru nah ini kan beda sudah tin js tin js itu cuma ini kalau tin G itu gabungannya sudah dengan data yang terdahulu ini kita rapikan lagi iya itu iya antara akhirnya lagi tambang bagi gaji nah udah sampai sini copy nah ini karena kenapa belum keluar belum rapi tinggal kita panggil BL terbaru kan ini hmm sama yang BL terlama tin editin panggil gabungan tin gabungannya yang tadi kan sudah ini masukkan disini BL masukkan masternya nah udah rapi lagi nah ini kurang nah ini perapian lagi sekali berarti ini ada yang cari nyambung ini editin lagi sekali ini dihapusin ya nah 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 ini kenapa karena ikut memakai base base lawas ini belum baik edit boleh yang jari nombor 7 itu itu yang berurutan kan kenapa karena bagian ini langsung kita ke 29 Februari langsung ke 1 April yang Maret kita dihitung itu karena artinya harusnya ada titik disini kan mewakili ini kalau dipakai kita udah ingin join yang terbaru tinggal dihapusin aja yang tajam-tajam kayaknya nah ini kan tidak mungkin jadi biarnya rata ini lah nah ini kalau ini ini yang di dalam boundary ini ini berarti ada terpakai lagi 1 2 ini yang ini merengg nah ini 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 dan berbry berboh merah berboh ini berarti belum ada break line nya panggil aja yang ini atau master bisa ini kan sesuatu warna artinya pasti hari yang sama ini diambil kalau kalau lihat out-out artinya yang di luar nah ini out juga cuman nya kerennya kodenya sama 99 kalau hanya org org ini titik bonekem kurang jadi jelek bibir biasanya kan agak rapi nah ini kan ke lain warnanya kalau kemari kan berarti ini yang bujo itulah fungsinya kode itu harus ke lain warnanya saya berbeda lain warna misalnya berubah berubah nah nah ini juga ada rapi ini jalan yang ada keluaran cek yang bukan kemampil apalagi ada datanya karena itu dia dia langsung kiri lah jari gue kiri kiri pengenangan masa aku terus menggauin oke surah lah udah ini kalau dipakai coba hitung join tanggal 1 tanggal 29 belajar ya ini sudah langsung di cross aja lah udah lah terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati